Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel Viral video pelecehan seksual terjadi di kereta api PT KAI segera tentukan langkah hukum untuk pelaku pelecehan seksual Simak video sampai tuntas Aksi pelecehan seksual oleh seorang penumpang laki-laki terhadap penumpang perempuan terjadi di kereta api Video yang menunjukkan tindakan cabul itu viral di media sosial Adanya upaya pelecehan itu dialami dan diceritakan oleh seorang perempuan pemilik akun Ed Selaras Rabu Dalam video yang dibagikan terlihat tangan pria tersebut berusaha menyentuh bagian tubuh korban yang duduk di sampingnya Awalnya aku kira gak sengaja Eh kok semakin lama makin-makin setiap aku gerak pasti tangannya dibindah Gak lama balik lagi kata Ed Selaras Rabu di Twitter Korban mengaku sempat tidak bisa berbuat apa-apa Hingga akhirnya dia menegur pelaku dan melapor ke petugas di dalam kereta Aku sempat bener-bener kaku Gak bisa ngapa-ngapain Berasa banget jari dia naik turun di paha Saat itu pengen teriak tapi entah kenapa gak bisa Deg-degannya minta ampun Akhirnya berusaha untuk gerak Setelah ini kutegur Eh masih aja dilakuin Akhirnya aku lapor Minta pindah kursi ungkap korban PT KAI mengecam adanya pelecehan tersebut Vivi Public Relations Humas KAI Johnny Martinus mengungkapkan Peristiwa itu terjadi di kereta api Argo Lamu Relasi Solo Balapan Gambir pada Minggu 19 Juni 2022 KAI menyampaikan permohon maaf kepada korban Atas ketidaknyamanan yang dirasakan Setelah mendapat laporan dari korban Kondektor yang bertugas langsung bergerak sepat untuk memindahkan tempat korban Dengan mencarikan tempat duduk yang kosong lainnya Dan memberi teguran kepada pelaku PT KAI saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Termasuk segera menentukan langkah hukum terhadap pelaku Untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil Guna mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari KAI berharap hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari Dan menjadi pembelajaran kita bersama Johnny meminta seluruh pihak untuk terus mengedepankan etika kesantunan Dalam menggunakan transportasi pabrik KAI mengajak pelanggan agar tetap waspada Dan terus mendorong pelanggan agar melapor kepada petugas Apabila terjadi tindakan pelecehan seksual Atau kekerasan terhadap wanita saat menggunakan transportasi kereta api Berita dilansir dari berbagai media masa Atas peristiwa ini teman-teman agar berhati-hati ketika naik kendaraan umum Baik kereta api maupun bis dan kendaraan umum lainnya Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih dadah